oleh Menteri ESDM. Kepada yang terhormat Bapak Adi Kintasif, kami silakan. Yang saya hormati para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Lembaga Terkait Lainnya, para narasumber serta Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sama-sama, marilah kita peranjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunyanya. Hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk menghadiri acara focus group discussion roadmap pengembangan energi laut untuk mendukung transisi energi nasional serta peluncuran peta potensi energi laut Indonesia dan peta sumber daya mineral kelautan Indonesia. Saat ini semua negara berupaya menjaga kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celcius untuk menghindari dampak bencana global dan perubahan iklim antara lain panas ekstrim, naiknya permukaan laut, punahnya beberapa makhluk hidup, terjadinya perubahan ekosistem dan punahnya terumbu karang serta perikanan laut. untuk itu dipendukkan, supaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon, namun dengan tetap menjaga ketahanan energi. Hal ini menjadikan transisi energi semakin urgent untuk dilaksanakan sebagai arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu transisi energi menuju energi yang berusia, minim emisi, dan ramah lingkungan sesuai dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan target net zero emission pada tahun 2060. Untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, Kementerian SDM telah menyusun rancangan peta jalan transisi energi Indonesia di mana strategi utama yang akan dilakukan antara lain meningkatkan pengembang semua pembangkit energi baru dan terbarukan secara masif, termasuk energi laut, mengingat potensi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!